Dari sebelah sana, padanya ke depan. Sekitar 20 anak-anak dari Sekolah Dasar Negeri 02 Tanjung Pinang Barat mengikuti pelatihan baris berbaris di Mako Polres Tanjung Pinang pada hari Senin lalu. Disaksikan AKBP Servida, Kasubdit Diriasa Polda Kepri, dan Kasar Lantas Polres Tanjung Pinang, AKP Dadung Putut Wibowo, serta orang tua siswa. Pelatihan PBB salah satu yang diajarkan polisi kepada anak untuk menjadi polisi cilik pelopor keselamatan berlalu lintas. Pelatihan anak usia dini tentang tertip lalu lintas diharapkan akan dibawa anak-anak hingga dewasa, sehingga dapat menekan angka kecelakaan di jalan raya yang cukup tinggi. Selanjutnya kegiatan ini diadakan lomba antar sekolah. Sekolah yang sekarang ini mewakili dari Tanjung Pinang, SD 0 dan 2 kota Tanjung Pinang. Usia rata-rata kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Kali ini diselenggarakan dalam rangka pendidikan usia dini, dalam rangka memperkenalkan kegiatan lalu lintas. Dalam hal ini kegiatan polisi cilik, jadi lebih polisi, lebih bersahabat lagi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, dari usia dini sudah kita ajarin bagaimana tugas-tugas kepolisian, dan di siang hari ini boleh kita sakitkan bersama ada beberapa peradaan dan perlombaan yang bisa ditampilkan oleh anak-anak kita semuanya. Ini kegiatan ini mulai dilaksanakan kapan? Kegiatan ini sebetulnya sudah dilaksanakan sejak dulu dulu saya masuk di sini pun juga sudah ada, namun kegiatan ini secara bertahap, jadi pentahapannya hal ini nanti akan dilombakan. Di Kepri, korban lalu lintas pada tahun 2012 berjumlah 310 orang, baik ringan, berat maupun meninggal dunia. Program polisi cilik sadar berlalu lintas setiap kabupaten kota akan dilombakan di tingkat provinsi, dan jika ada program nasional juga akan diikutsertakan. Iskandar Galuh dari Tanjung Pinang mengabarkan.